Nah, kali ini kita akan belajar bersama pemrograman untuk M5 Stixi Di seri ini kita akan belajar bersama untuk melakukan atau menuliskan teks pada layar LCD pada M5 Stixi Yang dibutuhkan pada pemrograman ini yaitu untuk hardware itu membutuhkan M5 Stixi, development board kemudian kabel USB Type-C kemudian untuk software kita memerlukan Arduino ID yuk kita mulai Nah, dari sini kita akan buka software Arduino ID kemudian kita pastikan untuk M5 Stixi sudah tersambung dengan menggunakan USB Type-C kemudian kita pastikan kita sudah mempunyai library M5 Stixi pada menu board atau port manager ya kemudian kita pilih USB 32 Arduino kemudian kita lanjut ke pilih M5 Stixi kemudian untuk port nanti kita tentukan setelah muncul pilihan ini kemudian kita cek dan sudah tersambung dan sudah tersambung kemudian pada sketch kita bisa mendefinisikan untuk M5 Stixi include include m5 stixi dot h kemudian pada file setup kita bisa mengaktifkan dari layar M5 Stixi kita tuliskan M5 begin kemudian kita tentukan dulu untuk layoutnya kita mau menggunakan format portrait atau landscape ya kita disini kita gunakan landscape ya M5 LCD dot set rotation kita pilih satu untuk landscape bisa satu dan bisa tiga kemudian kita tentukan kursornya kita titik dimana kita mulai untuk menuliskan teks ya set kursor misalkan kita di kolom 40 kemudian rownya kosong berarti ini di atas kemudian kita tuliskan apa yang mau kita ketik yang mau kita tuliskan pada layar LCD kita coba M5 Stixi ya ya kemudian dengan seperti ini aja kita bisa compile atau verify dari sketch yang sudah kita buat kita coba ada kesalahan program atau tidak kita tuliskan dulu judulnya untuk sketch yang kita buat ini misalkan M5 Stixi text ya M5 Stixi text ya oke sudah mau di compile oke ada error ini berarti kita kurang titik poma disini ya kita coba lagi oke tidak ada kesalahan kalau tidak ada kesalahan kita bisa upload ke M5 Stixi sudah berhasil di upload dan pada layar M5 Stixi sudah tertulis text M5 Stixi demikian untuk belajar bersama bahasa pemrograman untuk M5 Stixi di lain waktu kita coba untuk pemrograman M5 Stixi yang sederhana yang lain terima kasih telah menonton selamat menikmati